Oke selanjutnya disini ada soalnya kotak A berisi 5 kelereng merah lalu 3 kelereng putih ya 5 merah dan 3 putih oke kotak B 2 merah 6 putih sebuah kelereng diambil dari masing-masing kotak nih ya peluang bahwa kelereng putih diambil dari kotak A dan merahnya dari kotak B gitu ya karena ini dan nanti dikali ya Berarti putih dari kotak A kotak A itu putihnya berapa 3 ya berarti 3 per 8 ini totalnya kan 8 ya dikali dengan merah ya merah dari kotak B nya 2 ya 2 per 8 ya nah ini tinggal dihitung hasilnya nih ya 2 per 8 jadi 1 per 4 jadi 3 per 32 ya peluangnya adalah 3 per 32 ya karena dia udah pasti maunya putih dari kotak A A dan merah dari kotak B